wa ta'ala bahwasannya Alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih bernafas ya sampai hari ini dan kita bertemu kembali di forum yang mulia ini. Semoga ini menjadi catatan amal soleh kita dalam menimba ilmu serta memajukan pendidikan di Indonesia tentunya. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari terakhir. Nah semoga bermanfaat dan berkah ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu perkenalkan saya Fitri Kaniawati. Saya dari SMRK Cigombong dan saya guru penggerak angkatan satu. Ijinkan saya untuk sharing Bapak dan Ibu di sini kita sharing ya Bapak Ibu dan sama-sama belajar. Kalau bisa, bisa di on cam dulu nih nggak Bapak Ibu. Jadi kita bertemu di dunia maya. Kita foto dulu ya Pak Madarno ya biar ini ya semangat ya. Ya Bapak Ibu buka ya kameranya ya. Ya di foto dulu sebelum bergabung mukanya masih seger-seger. Habis sholat zuhur ya tentunya. Sudah makan siang juga dan siap menerima materi. Bismillah. Kita foto dulu. Sambil di screenshot ya. Yang ceria Bapak Ibu senyum yang terbaik. Senyumnya. Iya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak. Baik, kita mulai aja ya Pak. Ini yang saya share materinya. Ya Bu, silahkan. Ya. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah ya Pak Ibu. Sudah Bu. Ini ada tentang asesmen formatif dan sumatif ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima materi ini dari Ibu Riris ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya akan menegaskan tentang produknya. Nah Bapak Ibu sebelum kita ke materi. Nah coba nih diisi ya linknya saya akan share di grup ya Bapak Ibu. Kita akan mencoba ini tentang asesmen diagnostik non-konektif Bapak Ibu. Jadi kesiapan Bapak Ibu pada saat mau menerima materi ini. Ya saya mengenali dan memahami diri sendiri. Oke ya Bapak Ibu nanti saya akan share linknya di grup saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik linknya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya kirim dulu. Saya langsung kirim ke grup ya Bapak Ibu. Dari grup WA. Nah itu. Mangga silahkan diisi. Nah bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Nah seperti apa nih perasaannya Bapak Ibu kita akan lihat ya. Saya tutup dulu ininya ya Bapak Ibu. Sentasinya kita akan lihat linknya dulu. Silahkan diisi ya Bapak Ibu. Silahkan siapa yang sudah mengisi nih. Bapak Ibu sudah terlihat. Semangat, senang. Wah Alhamdulillah. Semangat, senang. Keren. Yuk. Mangga Bapak Ibu diisi. Wah. Silahkan. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Kalau guru-gurunya semangat insya Allah. Anak-anaknya pun pasti semangat. Wah tuh. Sudah ada nih. Luar biasa. Oke. Bagus. Wah bagus apanya nih Pak. Bu. Ayo bagus apa nih. Silahkan. Ada lagi? Saya mau ngisi. Terlihat ya Bapak Ibu ya di layar ya. Terlihat nggak ini? Terlihat. 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 Silahkan diisi Pak. Ini baru lima orang Semangat, senang, luar biasa Tetap semangat, harus Harus semangat Semangat Bapak Ibu bagaimana Hari ini perasaannya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak Alhamdulillah sehat Panjang umur ya Pak Banyak rejekinya, amin Selalu bersyukur Alhamdulillah Silahkan lanjut lagi Siapa lagi nih Yang mau isi Silahkan Senang Optimis Betul Pak, kita harus Lalu optimis ya Pak ya Ya Bu ya optimis Ya insya Allah bisa Bangga siapa lagi Luar biasa nih Semuanya positif ya Tidak ada yang negatif Mantap Guru-guru hebat kita nih Tidak ada yang mengeluh Wah sampai hari terakhir Tetap semangat ya Luar biasa Baik dan selalu optimis Iya Bapak Ibu Saya doakan juga Baik Selalu sehat Selalu optimis Iya Bangga Silahkan Lanjut Saya senang karena Nah karena apa nih Saya senang karena Kayaknya gak Gak selesai nih kalimatnya ya Siapa nih Bisa ikut belajar Siapa nih yang selesai nih kalimatnya Saya senang karena Aduh siapa nih bisa menjelaskan Ada yang mau jelaskan Dari Bapak Ibu Pak Ade mungkin Pak Ade Pak Ade akan menjelaskan Siapa yang mau menjelaskan nih Saya senang karena Bisa ikut belajar Alhamdulillah Yang menulis saya Semang-semang karena Pasti ada sesuatu Senangnya Di bawahnya itu Bu Karenanya Rianti bagaimana Bu Ibu soalnya ketua Di bawahnya Karena Rantinya di bawahnya Mana tuh Saya Bu Iya coba Iya Oke Ibu silahkan Coba sharing Bu Bangga Alhamdulillah Perasaan hari ini Senang Bu Karena bisa ikut belajar Dengan adanya Kurikulum paradigma baru Yang tadinya kita gak tahu Apa-apa mungkin ya Terutama mungkin saya Dengan adanya seperti ini Kita jadi Bisa tahu Walaupun belum bisa Menerapkannya di sekolah Mungkin gitu Iya Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya senang ya Bu Dan jangan Jangan kita Apa namanya Sampai disini aja Belajar ya Bu Tapi tetap terus Semangat ya Bu Nanti akan di sekolah Amin Amin Ya Rabah Alam Terima kasih Ibu Rianti Sama-sama Ibu Siapa lagi nih yang mau Curhat nih hari ini Bapak Ibu Kesiapan Bapak Perasaannya bagaimana nih Yuk kita cari Kemestrinya dulu ya Bapak Ibu Silahkan Tadi ada yang optimis Katanya Baik dan selalu optimis Alhamdulillah Silahkan Nih ada lagi yang Terinspirasi Wah Nih siapa nih Yang terinspirasi Apa nih Yang terinspirasi Mangga Silahkan Bisa sharing Yang terinspirasi Bapak dan Ibu Silahkan Jangan malu-malu ya Pak Bu Kita ngobrol aja nih Sharing aja Ya Gak usah malu-malu Hayo Ini Apa namanya Kita bebas ini aja ya Pak Bu sharing aja Ya silahkan Mangga Yang terinspirasi Katanya tadi Muncul nih Siapa nih Yang terinspirasi Tadi Ibu Rianti Dah Menceritakan Ya Alasannya Nah sekarang siapa nih Yang terinspirasi Mangga Bapak Ibu Silahkan Ada yang terinspirasi Katanya disini Mangga Bapak Ibu Ini ada 24 orang Ya Tapi yang bicaranya Cuma 1 orang nih Burianti aja nih Yang berani Ayo Bapak Ibu Silahkan Gak usah malu-malu ya Kita sharing-sharing aja Ngebrow-ngebrow aja ya Bapak Ibu Mangga silahkan Yang terinspirasi Saya ingin mendengarkan Ih Terinspirasinya seperti apa Bisa jelaskan dari teman-teman yang lain Biar tahu ya Yuk Mangga Silahkan Boleh dibuka Make-nya Bapak Ibu Silahkan Saya ingin Apa yang lain Ya Bisa ikut belajar Yang optimis Mangga Silahkan Siapa aja Silahkan Kalau ada yang Terlempar Mungkin sinyal ya Bapak Ibu ya Bisa mencari Sinyal yang baik ya Yang bagus ya Mangga Silahkan Bapak Ibu Ibu Yosi Boleh deh Ibu Yosi Yang baru ikut gabung Tadi terlempar ya Ibu Yosi ya Ibu Yosi Silahkan Ibu Yosi Ada yang sudah Sudah mengisi Inspirasi ya Ibu tadi Iya Betul Ibu Yosi Mungkin inspirasinya Satu Kita Selain Mendapatkan Ilmu Yang sudah Diberikan oleh Narasumber Kita juga Sebagai Peserta Mendapatkan Sharing Dari teman-teman Yang lain Menambah Teman Mungkin dari Guru SMP SMA Bergabung Untuk Mendapatkan Sesuatu yang Baik Dari apa Yang Diperoleh Dari Pelatihan Ini Inspirasi Saya Seperti itu Kurang lebihnya Makasih Terima kasih Banyakku Empat hari Dan itu Tidak Ibu Merasa Capek Atau Mengeluh Tetap Semangat Luar biasa Oke Untuk Bapak Ibu Semuanya Kita Kasih Applus Semangat Biar semuanya Semangat Bapak Ibu Jangan Kendor Semangatnya Kita Bapak Ibu Oke Pak Ade Mungkin Pak Ade Mau Menjelaskan Pak Ade Mau Sharing Boleh Mungkin Terinspirasi Boleh Bicara Terinspirasi Dengan Bapak Ibu Guru Penggerak Terutama Yang sangat Luar biasa Yang sudah Sharing Yang sudah Membagi ilmunya Jadi Terinspirasinya Saya juga Harus Ikut Maju Untuk Bisa Berkembangkan Potensi Terutama Untuk Kepentingan Anak Iya Bapak Luar biasa Betul Pak Aduh Ayo Kalau bisa Nanti Angkatan Angkatan 78 Pak Ada Guru Penggerak Pak Ayo Pak Ikutan Pak Saya sudah Toba Ibu Pernah Cuman Ada Di Kuis Di Di Ikutan Ikutan Lagi Pak Nanti Angkatan 78 Pak Masih Ada Kesempatan Pak Bogor Akan Buka Selamat Bogor Bapak Ikutan Lagi Pak Ayo Semangat Pak saya coba waktu itu ngesek-ngesek habisan waktu bu dua jam itu enggak cukup untuk bercerita ya yang pertama sekali ibu oh sama dengan saya ya pak ya iya mungkin saya angkatan pertama waktu itu selamat ibu ya alhamdulillah dan selamat saya makasih bu iya sama-sama pak semangat ya teman-teman yang lain kalau ada yang ikut angkatan apa guru penggerak itu akan dibuka di angkatan 7 dan angkatan 8 bapak ibu ya luar biasa nanti ya saya juga tidak akan segan-segan untuk membantu tidak juga dengan ikhlas dan ridho insyaallah akan saya bantu kalau memang dibutuhkan ya terbuka bapak ibu ya demi nanti insyaallah kalau misalnya guru penggerak banyak semakin banyak lusen dari kapten Bogor ini luar biasa pak kita sudah ada ininya sudah ada apa namanya forumnya pak oke bapak ibu saya hentikan ininya ya ada lagi yang mau ngobrol lagi nih tentang semangat hari ini tidak ada oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan ke materi saya akan share lagi materinya oke luar biasa nih bapak-bapak ibu bapak ibu hari ini ya sudah terlihat bapak ibu oke sekarang kita ngobrol lagi nih bapak ibu ya mangga lihat nih kelihatan enggak bapak ibu nih ada gambar dimana posisi bapak ibu dalam pembelajaran selama ini nah bisa enggak nih tulis di kolom chat ya bapak ibu ya posisi bapak ibu sekarang itu ada dimana oke emang nggak ditulis di kolom chat silahkan yuk boleh lebih dari satu bu kenapa pak boleh lebih dari satu apa satu aja posisi bapak hardy sekarang itu dimana posisinya silahkan pak ditulis di kolom chat ya bapak ibu ya mangga ubah bagian kurang jelas coba nanti saya besarnya dulu ya dibesarkan bu oke 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 siap bentar bentar ya kelihatan sekarang kelihatan gak bapak ibu bentar nah ini terlihat terlihat ya mangga silahkan tulis di kolom chat bapak ibu dimana posisi bapak ibu dalam pembelajaran selama ini ayo mangga silahkan yuk kolom chat ya ya kelihatan nih saya sekarang posisi 16 oke pak ade posisi 16 mangga silahkan siapa lagi ayo silahkan ada 25 ya 28 26 lah pesertanya mangga silahkan ditulis posisi bapak ibu sekarang dan dimana ibu rosito 6 baik silahkan yang lainnya 11 ya siap ibu yeti pak simon di 10 pak omon di 11 pak deni di 12 ibu koreta 10 oke bangga siapa lagi ibu rianti 6 ibu anisa 11 iya bu yosi kenapa bu yosi baik ibu veni 6 oke siapa lagi angga baik ya ini ada 1 2 ibu yeti 10 ibu bu laili bu laili 10 oke nah oke nih ada beberapa teman-teman kita ya yang sama ya ada posisi 10 ada posisi 6 ada posisi 11 yang sama silahkan perwakilan deh perwakilan perwakilan maaf perwakilan siapa yang ingin menjelaskan ada yang posisi 6 posisi 10 dan posisi 11 iya mangga silahkan siapa nih yang merasa tadi posisinya 6 ya bu rianti bu feni 10 10 bu oke pasimon 10 mangga silahkan pasimon oke semangat banget seneng saya menurut saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya jadi yang saya lihat dari gambar ini adalah dan saya sendiri pengennya sih yang bijona nyaman bu ya aman nyaman dan apa ya di tempatnya yang yang bagus gitu bu iya dimanapun kita mengajar atau berikan pelajaran enaknya kan di tempat yang nyaman gitu kan yang yang ada perlindungannya gitu kan dan ada pijakannya gitu yang jelas oke ini sebentar itu aja bu ya terima kasih bapak jadi bapak posisinya disini ingin nyaman ya pak tapi sejahtera juga ya pak nyaman pijakannya mantap ya pak ya terus sejahtera ya dan posisi pewek nih kayaknya nih sudah nyaman enggak mau move on ya pak enggak mau move on betul sisa move on oke terima kasih terima kasih iya sama-sama pak simon coba nih bu Laily sama-sama dengan posisi 10 gimana nih setuju gak dengan dengan pak simon nih bu Laily silahkan iya bu saya juga berpendapat dengan pak simon ingin posisi yang apa ya enak nyaman gitu enaknya mas jahtera ya bu iya bu sudah pasti iya bu koleta sepandapat dengan bu Laily nih sama pak simon gimana bu koleta sama bu susah move on ya bu susah move on move on ada tapi kadang-kadang masih terkungkung di satu posisi yang jana nyaman iya bu tapi keinginan untuk move on masih ada iya harus ya bu apalagi sekarang dengan kurikulum yang baru paradigma baru orang sudah mulai bergerak kita diusahakan maulah move on sedikit-sedikit ya bu ya siap bu amin iya terima kasih semangat iya bu bu Rianti bu Feni ada posisi 6 nih dengan siapa nih yang 6 6 lagi bu Rosito Mangga silahkan siapa yang oke bu Rosito silahkan posisi 6 sepertinya saya ini posisinya pengen lebih baik makanya perlu adanya suntikan positif aura positif dari luar biasa contohnya ini webinar disini gitu bahwa ada suatu paradigma baru moga-moga dengan adanya paradigma baru ini kehidupannya ada lebih baik itu pendidikan untuk anak-anak dan ibu juga semuanya jadi ibu minta tolong aku perlu adanya suntikan hal yang positif dari teman-teman itu yang nomor 7 siap mengangkut siap siap mengangkat ibu siap mengangkat ibu perlu adanya ini meningkan di saat ini membangkitkan semangat bu semangat oke partner jadi harus saling membantu seperti itu untuk bekerja sama butuh rekan iya betul pak saling kolaborasi ya pak kerjasama betul kita tidak bisa bekerja sendirian ya pak yang jelas harus ada kolaborasi dengan teman minimal 1 mgmp di sekolah ya pak ya betul berkolaborasi dengan mata pelajaran lain otomatis sekarang kan sudah seperti ada muatan mulok ya pak berkolaborasi ya di pramuka juga begitu ya pak ya jadi kita saling sharing seperti hari ini ya pak kita saling sharing berbagi saja ya pak ya tidak ada yang merasa lebih ataupun tidak ada yang merasa kurang tapi kita sama-sama posisinya 11 dan 12 ya pak oke terima kasih banyak nih siapa lagi yang mau curhat nih di posisinya ya ada posisi 11 kayaknya sama dengan posisi bapak ya pak denny ya saling merangkul saling kolaborasi wah nih pak adek posisi 16 pak adek wah pak adek silahkan pak adek posisi 16 pak adek iya bu iya nih pak adek kalau boleh saya sedikit berapa ya memaknai dari apa posisi saya dalam posisi dalam pembelajaran selama ini kenapa saya milih 16 karena saya ingin coba maju bersama ya kita punya tanggung jawab sama sampai kita juga kalau perlu bersama-sama semuanya kalau gak salah itu gambar 16 itu sedang menggendong juga ya bu ya ya menggendong ke 17 pak ya jadi insya Allah yuk maju bersama-sama supaya tidak tidak sukses sendirian kita aja bu menurut saya luar biasa pak luar biasa pak itu adalah visi misi guru penggerak pak pak tidak ada yang tertinggal semuanya harus nah seperti hari ini pun pelatihan harus maju sama-sama ya pak tidak ada yang jadi 16 mau apa menggendong yang 17 juga merangkul yang 18 wah luar biasa nih pak adek terima kasih nih walaupun di posisi manapun kita tetap harus berusaha sebaik mungkin ya bapak ibu ya untuk meraih cita-cita kita mewajukan pendidikan Indonesia khususnya adalah untuk kepada anak-anak kita bapak ibu luar biasa nih bapak guru hebat ya oke kita lanjutkan bapak ibu ke materi selanjutnya nah ini terlihat bapak ibu terlihat ya terlihat ya harusnya ini kepotong sedikit nih ntar nah ya nah bapak ibu mungkin di apa namanya di sekolah ya sebelum bapak ibu melakukan pembelajaran alangkah baiknya kita memetakan kebutuhan murid ya bapak ibu ya nah ini disini saya ada google form nanti bapak ibu bisa nanti saya akan share ini menjadi bisa menjadi acuan bapak ibu ini baru ini contoh saja bapak ibu ya bapak ibu nanti bisa mengembangkan sendiri nah ini saya buat sama rekan-rekan di sekolah pada saat akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid bapak ibu jadi disini nanti akan terlihat jenis gaya belajar para siswa kita bapak ibu jadi nanti akan terlihat anak tersebut adalah di auditory ataukah kinestetik ataukah visual bapak ibu nanti akan saya share link google formnya sebagai acuan nanti bapak ibu bisa kembangkan sendiri oleh bapak ibu sendiri ya nah disini saya akan memberikan contoh saja jadi nanti kita pada saat sebelum pembelajaran ini enak bapak ibu ya kita memudahkan pembelajaran kita jadi pada saat kita memberikan materi gitu ya dan memberikan tugas untuk tugas oke lah bapak ibu ya apa untuk materi boleh sama tapi untuk tugas sepertinya kita usahakan jangan memberatkan siswa ya bapak ibu ya tidak memberatkan siswa jadi disini untuk memudahkan siswa apa yang mereka punya apa yang mereka bisa untuk memberikan apa atau melakukan atau memberikan tugasnya kepada bapak ibu tapi tidak menyalahi tujuan pembelajaran yang bapak ibu berikan kepada putra-putrinya atau kepada siswanya ya kepada murid-muridnya nah ini nanti akan saya share ya bapak ibu ya nah lalu setelah kita mematakan kebutuhan murid oke kita akan masuk ke sini bapak ibu nah ke sini kita hari ini akan belajar tentang agenda ya sesi ini konsep asesmen formatif dan sumatif bapak ibu lalu bentuk asesmennya ya setelah nanti akan ada timbul pasti akan timbul umpan balik nah yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif nah baik bapak ibu disini ada asesmen formatif bapak ibu ya nah asesmen formatif itu disini ada terbagi atas tiga asesmen learning atau pembelajaran disini asesmen ases learning asesmen for learning asesmen of learning nah bapak ibu boleh saya bertanya kalau kita selama ini yang sering kita lakukan sudah asesmen yang mana nih bapak ibu asesmen ases learning kah for learning atau of learning kalau yang ases learning ini adalah sebagai refleksi pembelajaran ini perbaikan kalau ini evaluasi nah yang sudah sering kita lakukan yang mana bapak ibu asesmen for learning yang mana bu Dewi asesmen for learning asesmen for learning oke ibu Dewi sudah melakukan ini asesmen for learning perbaikan perbaikan saya kalau misalnya ada anak yang kurang dari KKM nah saya melakukan program remedial oh iya apakah bisa disamakan seperti ini asesmen for learning itu dengan remedial iya boleh saya tahan dulu ya bu ya jawabannya ya saya tahan dulu jawabannya tahan dulu coba bapak ibu perhatikan disini asesmen asesmen sebagai refleksi pros pembelajaran asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang saya tanyakan yang paling sering kita lakukan yang mana selain tadi ibu Dewi adalah for learning iya betul bapak of learning ya yang paling sering kita lakukan adalah disini bapak ibu ya di asesmen of learning yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran nah tadi ibu Dewi berarti itu sudah melakukan asesmen of learning ya hasil evaluasi kan ya asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran boleh dalam bentuk tes lisan boleh dalam bentuk tes tuliskan ya bapak ibu ya disini atau misalnya pada saat ulangan harian PAT atau PAS ya bapak ibu jadi kita nih paling sering disini ya paling sering disini yaitu melakukan penilaian untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar proses pembelajaran selesai nah jadi evaluasi ini yang paling kita sering bapak ibu ya asesmen of learning nah sekarang dengan adanya paradigma baru ya bapak ibu disini nah disini kita nih ya posisi kondisi saat ini kita selalu melakukan ini ini terus asesmen of learning yang sering kita lakukan padahal seharusnya inilah yang paling penting dalam proses pembelajaran ya bapak ibu maaf saya tunjukkan lagi asesmen as learning sebagai refleksi proses pembelajaran for learning asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran apa sih perbedaannya nah coba kira-kira bapak dan ibu yang sudah apa namanya sudah melakukan proses pembelajaran mau enggak silahkan ada yang mau menjawab apa nih kira-kira perbedaan dari asesmen as learning dan for learning as learning disini sebagai refleksi proses pembelajaran disini adalah perbaikan anggap coba bapak ibu as learning dan for learning ada yang bisa oke saya jelaskan dulu ya bapak ibu asesmen as learning disini mempunyai fungsi yang mirip dengan asesmen for learning atau perbaikan proses pembelajaran nah disini pada saat kita proses for learning selama belajaran berlangsung tapi perbedaannya bapak ibu kita melibatkan anak-anak bapak ibu disini ya pada saat asesmen as learning itu kita melibatkan anak-anak untuk apa melibatkan anak-anak ya nah kita melibatkan anak-anak bagaimana mereka diberi pengalaman belajar bapak ibu sebagai penilai bagi dirinya sendiri nah bapak ibu sudah pernah belum melakukan penilaian diri bagi anak-anak atau misalnya memberikan penilaian antar teman kenapa kita melibatkan anak-anak untuk membuat asesmen penilaian diri atau asesmen penilaian antar teman ada yang bisa menjelaskan bapak ibu ada yang sudah melaksanakan penilaian diri dan penilaian antar teman dengan teman-temannya di kelas silahkan bapak ibu yang sudah mangga sharing silahkan silahkan sharing bapak ibu yang es lening ya pak adek penilaian iya bu Dewi gimana bu Dewi ini kalau penilaian yang antar teman ya bu ya nah itu pernah saya lakukan yang lagi sedang bumbung kurtilas oh ya betul bu iya bumbungnya kurtilas itu nah tapi setelah sudah berjalan dengan waktu sampai sekarang ini nah itu kadang-kadang suka dilakukan kadang-kadang jarang ibu padahal itu padahal itu justru harus dilakukan ya karena kan ini proses pembelajaran ya bu ya proses pembelajaran refleksi bagi anak-anak nah kita juga pada saat pembuatan asesmen itu bu melibatkan anak-anak kenapa coba bu kita harus melibatkan anak-anak bu ada yang tahu gak kita melibatkan anak-anak untuk membuat asesmennya kalau menurut menurut saya mungkin secara gak langsung ya bu ya kan pernah tuh kita melakukan kalau adanya diskusi kelompok ya bu nah jika ada teman kelompoknya yang ke depan nah itu kan suka ada juga saya melakukan dengan kelompoknya yang lain yang untuk menilai temannya yang maju nah itu juga bisa dilakukan ya bu ya termasuk bisa bu bisa nanti nah sekarang kalau kenapa sih kita harus melibatkan anak-anak bu apa coba satu aja kenapa kita melibatkan anak-anak untuk membuat asesmen atau penilaian antar teman penilaian penilaian diri kira-kira apa bu kalau kita melibatkan anak-anak jadi anak-anak merasa bagaimana bu merasa dihargai gitu ya bu ya untuk memberikan pendapat iya betul ibu merasa dihargai nah sekarang itu di pembelajaran diferensiasi diferensiasi itu adalah kita mengakui keberadaan anak keberadaan siswa ibu ibu lakukan terus ya bu ya jangan patah semangat bu membuat penilaian diri dan penilaian antar teman bu luar biasa nih ibu Dewi ya sudah dilakukan jadi kalau misalnya kita memberikan apa melibatkan siswa dalam pembuatan penilaian diri dan penilaian antar teman otomatis anak ingin tahu nih apa sih yang mau dinilai gitu ya apa sih yang mau nanti jadi ada kepuasan tersendiri bagi siswanya ibu ibu ya disini buntang iya berarti itu biasanya saya dibuatkan itu masuknya ke dalam rubik penilaian ya bu ya iya betul ibu rubik penilaian nanti masuknya buatkan rubik penilaian nanti pada saat diskusi itu kelompok yang pertama maju ke depan dan kelompok yang lain itu saya berikan lembaran-lembaran itu kepada mereka gitu iya bisa begitu kan ibu iya banget iya tapi diusahakan tidak subjektif ke anak-anak ya biasanya kan kalau misalnya dia dekat sama saya nih kasih nilai gede gitu ya tapi disitu ada rubrik-rubriknya yang memang betul-betul sesuai dengan penilaiannya nanti ya bu gitu nanti akan kita lihat seperti apa contohnya nah jadi disini luar biasa ya bapak ibu jadi assessment as learning itu adalah melibatkan siswa melibatkan peserta didik jadi mereka merasa dihargai dan diakui keberadaannya nah lalu juga jangan lupa kita juga ini assessment for learning bapak ibu assessment for learning ini selama proses pembelajaran berlangsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar kita bapak ibu ya bisa melibatkan teman-teman yang satu mgmp misalnya atau berkolaborasi juga bisa ya kita performance kita nih seperti apa untuk memfasilitasi anak-anak seperti misalnya supervisi kelas ya bapak ibu ya supervisi kelas tapi ini mah antar teman aja jadi kita untuk melihat perbaikan proses pembelajaran pada saat berlangsung nah nanti kurangnya apa nih pada saat proses pembelajaran itu nah ini temannya akan memberikan teman kita ya bapak ibu ya akan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya seperti apa gitu nah jadi ini assessment for learning jadi proses pembelajaran berlangsung nanti ada temannya yang menilai teman ibu misalnya teman sejawat ibu ibu Dewi ngajar apa nih bahasa Indonesia bu nah di sekolah ibu ada berapa orang bahasa indonesianya ada empat nah bisa tuh berkolaborasi ibu ya berkolaborasi dengan teman bisa dua orang atau tiga orang untuk melihat bagaimana ibu melakukan pembelajaran jadi disini juga bisa untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya gitu bu nah disini juga bisa nanti setelah selesai bisa memberikan kepada siswanya dalam bentuk tugas presentasi memenuhi proyek dan kuis-kuis nanti hasilnya seperti apa yang tadi saya jelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi tujuan pembelajaran tetap sama tapi nanti produk yang kita berikan kepada siswa bangga kita serahkan kepada mereka sesuai yang tadi saya sudah apa sudah bapak ibu lakukan pemetaan mic itu misalnya belajar ini seperti apa apakah auditory apakah kinestetik ataukah visual ya bapak ibu nanti kita akan memberikan berbagai macam pembelajaran pada saat pembelajaran itu oh yang auditory kita kasih rekaman misalnya lalu yang visual kita kasih video gambar-gambar lalu yang kinestetik kita kasih untuk alat-alat untuk demonstrasi nah mungkin sedikit kita kerja keras ya bapak ibu ya tapi kita memfasilitasi memfasilitasi anak-anak atau kebutuhan anak-anak mangga tadi ada yang raise hand silahkan ada yang raise hand tadi mangga ibu siapa nih yang keluar ya ada yang keluar nah baik nah seperti itu ya bapak ibu ya nah kita lihat lanjut jadi yang harus sekarang kita lakukan adalah di assessment as learning assessment for learning jadi adalah prosesnya yang kita lihat bapak ibu ya kalau mohon maaf nih kalau misalnya evaluasi akhir kan kita bisa langsung melihat nih anak ulangan tiba-tiba dapat 90 aja ya bu ya ya pak ya gitu kan 80-90 tanpa ikut hadir misalnya pada saat pembelajaran ya gitu nah justru kita akan menilai proses pembelajaran anak itu seperti apa prosesnya si A si B si C nah tiba-tiba yang D ini gak pernah masuk tiba-tiba PAT-nya atau misalnya PAS-nya dapat 90 dari mana nih gitu ya sedangkan dia jarang hadir gitu nah jadi kita sekarang benar-benar melihat bagaimana proses ya pembelajaran pada siswanya Bapak Ibu ini sudah terlihat Bapak Ibu sekarang sudah Bu asesmen formatif untuk guru disini mengawasi pembelajaran murid memastikan perkembangan murid mengecek pemahaman ya apakah anak ini sudah paham atau belum tentang materi yang kita jelaskan lalu untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri membangun pengetahuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan nah artinya dia sudah tahu nih saya ini bisanya di apa dan dilemahnya itu di mana lalu meningkatkan kemampuan asesmen sumatif nah ini tadi ya Bapak Ibu untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi pencapaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran lalu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya ini untuk guru tadi ya Bapak Ibu asesmen as learning dan asesmen for learning asesmen of learningnya adalah mengukur ini tadi pencapaian peserta didit nah untuk muridnya memahami performa di akhir unit pembelajaran ya performanya bagaimana nih siswa-siswa kita memahami apakah mereka sudah memenuhi pencapaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran ini kita gunakan asesmen of learning lalu kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik nah nih kesempatan dan menerima serta memberikan umpan balik oke nih coba Bapak Ibu saya tanya nih kalau misalnya siapa yang sudah memberikan selalu memberikan umpan balik kepada siswanya nah bagaimana reaksi anak-anak nih pada saat Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada mereka ada yang mau cerita silahkan umpan balik misalnya kalau kemarin mungkin pada saat di GCR mah di C-GCR ya Bapak Ibu ya umpan baliknya nah kalau secara langsung bagaimana nih apalagi sekarang sudah PTM ya Bapak Ibu ya udah PTM 100% kan tadi siang kemarin ya sudah mulai dari kemarin ya gimana nih Bapak Ibu umpan balik SMP belum ya Pak belum masuknya tanggal 17 oh tanggal 17 ya oh iya maaf saya udah masuk Pak oh iya sudah masuk 100% anak-anak sudah masuk Bu Yosi mungkin cerita silahkan Bu Yosi dibuka bagaimana nih pada saat memberikan umpan balik kepada siswanya bagaimana reaksi anak-anak kalau saya guru BP Bu guru BP iya apalagi guru BP tempat curhatnya anak-anak ya Bu tempat curhatnya curhatnya anak-anak kalau umpan balik itu kita kan kita sudah memberikan memberikan bimbingan kepada anak itu secara optimal ya Bu dari mungkin dari permasalahan yang ada seterusnya kadang kita juga meminta kepada teman sebayanya kira-kira permasalahan apa yang kita 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 apa dia berikan kepada saya Bu ada permasalahan seperti ini kami juga mengadakan mengadakan counseling mungkin juga kami juga pemanggilan orang tua untuk 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 lanjutan kesananya yang umpan balik buat anak ya mungkin setelah kita berikan berikan bimbingan mungkin bisa di klasikal mungkin bisa bimbingan kelompok maka anak itu mungkin akan akan mendapatkan kemajuan dia mungkin akan berubah sikap perilakunya untuk menjadi lebih baik lagi terlihat dari bimbingan wajah dari anak tersebut enggak ekspresinya pada satu sikap umpan balik senang banget ini anak yang nakal kita memberikan kita kalau memproses membimbing anak itu bukan sekali dua kali sekali tidak mungkin setiap tidak mungkin setiap hari anak juga akan bosen mungkin dua minggu sekali kita berikan ini kalau ada kemajuan dia sendiri yang datang tenang ya Bu ya jadi teman curhat juga buat saya yang tadinya dibilang saya kira kalau guru BP itu rata-rata galak Bu ternyata kalau sudah curhat sama Ibu lebih enak gitu kata gitu ya memang kita di depan anak-anak tidak mungkin ini kan Bu tapi kan kalau mereka sudah curhat sudah memberikan permasalahan kepada kita otomatis kita kan menganggap dia sebagai apa sebagai teman teman betul Bu perangkut dia bercerita apa yang dia alami bisa dia curhat dia curhat kepada kita kita nggak mencas dia seperti ini nggak dan permasalahan pun juga nggak akan kita buka ke guru yang lain karena kenapa kalau masalah itu mengenai pelajaran oke tapi kalau masalah yang pribadi kita mungkin ke orang tuanya mungkin kita ke wali kelasnya terbatas nggak semuanya harus harus berjaga rahasia anak ya Bu yang utama percayaan dari siswa ya Bu jangan sampai anak itu ternyata ibu ini saya cerita begini diceritakan kepada guru yang lain paling batasnya cuma wali kelas itu aja sama orang tua nggak lebih kalau guru yang lain tanya mungkin apa masalahnya ya nggak cuma ini aja kan kadang-kadang ada masalah pribadi sampai dia seperti apa namanya ya kan banyak anak-anak itu permasalahan yang di SMP itu banyak dari pacar permasalahan broken home orang tua orang tua nggak mampu banyak permasalahan di sekolah kami saya sih hanya memberikan seperti itu timbal balik ke anak kalau anak sudah seri ya anak sudah bisa kembali ke sekolah dengan senyuman itu rasa pelong iya pelong ternyata oh cuma masalah seperti ini dia akhirnya nggak pernah sekolah bolos apa gimana itu oke bu hanya itu aja makasih luar biasa bu Yosi ya betul guru BP itu jadi tempat cuhatnya anak-anak dan kadang-kadang juga gurunya juga suka ngobrol dengan guru BP iya biasanya kalau tuh yang biasanya kalau udah waktu sebelum apa sebelum covid ke anak-anak kalau yang udah kelas 3 bu saya mau apa ini kan udah kelas 3 saya bagusnya kemana ibu kadang kan kita mengadakan psikotest kalau sekarang saya belum bisa ngadakan psikotest lagi banyak sih tawarannya ke sekolah kami tapi saya pikir nantilah kalau sudah 100% PTM mungkin saya mau mengadakan psikotest untuk kejuruan nanti dia di SMA atau di atau SMK pilih yang mana bu baiknya kamu maunya kemana hasil tesnya seperti ini bu nah kalau kamu pilih sekolah itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan jangan apa kata orang tua jangan apa kata teman seperti itu kan kalau SMA boleh ke SMK kalau semua media jurusan yang dia mau ke SMK boleh tapi SMK mau jurusan ke SMA pengennya berat karena kan SMA itu beban yang sangat-sangat berat buat anak karena kan kita sembilan apa 100% kalau SMA itu untuk apa namanya materi kan tapi kalau SMK 60% itu untuk praktek iya anak-anak kinestetik bu lebih banyak iya iya kamu memang pengen kuliah mending SMA kalau kamu nanti pengen kerja dulu mungkin SMK itu yang terbaik terima kasih banyak nih Bu Yasti pengalamannya luar biasa dan memberikan umpan balik kepada siswanya tadi ada Bu Dewi yang raise hand Bu Dewi iya gimana nih Bu sharingnya ya Bu yang kaitannya tadi dengan umpan balik nah itu kan umpan balik itu ada sistem yang pelajar ke guru dan guru ke pelajar gitu ya kebanyakan yang sering saya lakukan itu ini mungkin karena kurang responnya kali ya jadi kebanyakan jadi dari guru ke pelajar gitu loh Bu jadi yang saya lakukan kalau sekitar untuk umpan balik itu saya harus merespon mereka dulu Bu supaya mereka bersuara jadi harus dimotivasi dulu ya Bu iya seperti itu jadi memang benar Bu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada empat aspek ya Bu selain untuk berbicara kan ada menyimak menulis membaca dan berbicara nah iya siswa itu kan masih kurang ya kalau dalam aspek berbicara nih menurut saya gitu ya mungkin karena masih malu-malu ya betul malu-malu ya nah akhirnya setelah saya ketahui ternyata mereka itu kenapa kadang-kadang suka untuk malas atau mungkin malu ya untuk mengumpan balik itu itu karena mungkin mereka takut kali ya untuk merasa dihakimi nanti kalau ada di luar dari apa konteksnya terus mungkin juga jadi mereka seperti itu makanya pas saya saya ketahui gitu dan juga mereka mungkin takut salah gitu ya ya betul umpan balik nah jadi akhirnya mau gak mau kadang-kadang saya jadi merespon dulu kepada mereka supaya mereka intes dan akhirnya diadakan stimulan-stimulan yang lain baru mereka aktif berbicara seperti itu jadi saya kadang-kadang umpan baliknya itu hanya kebanyakan saya ini yang jadi buruk kepelajar itu ya dengan kesiswa nah nanti setelah setelah sudah berjalan baru dari sisanya aktif seperti itu gak apa-apa bu yang penting anak-anak mau belajar berbicara bu gimana caranya pokoknya jadi kadang-kadang saya suka berpikir suka bertanya bagaimana ya caranya supaya lebih efektif ini dalam umpan balik seperti ini padahal itu sangat baik ya bu umpan balik itu ya artinya untuk proses kita ya bu apakah sudah mencapai mereka tahu sebatasnya mereka sudah betul bu iya iya betul seperti itu mereka aktifnya itu memang sih ada umpan balik kadang-kadang celetuk tapi sambil wajahnya dipalingkan masih pada malu-malu ya bu jangan kan di SMP bu di SMA juga sama bu seperti itu harus pintar-pintarnya anak-anak gitu memancing gitu ya mancing anak-anak baru mau bisa berbicara betul bu luar biasa ibu terima kasih ibu Dewi sharingnya sama-sama ibu oke kita lanjutkan ya bapak ibu tadi ini sudah ya tadi sedikit sudah saya singgung ya bahwa kita sekarang karena paradigma baru jadi diharapkan inilah yang akan kita lakukan ya bapak ibu harapannya yaitu assessment for learning dan assessment as learning jadi pada saat pembelajaran berlangsung mengutamakan ini seharian bapak ibu ya karena ini adalah proses akhir tadi yang saya bilang bahwa ini proses cepat ya kayak seperti ini ya kalau ini kita luar biasa nih proses pembelajaran tadi sudah dilakukan luar biasa oleh Bu Dewi dan teman-teman yang lainnya ya dengan Bu Rasi juga tadi yang BP itu luar biasa nah disini mengapa keseimbangan assessment formatif dan sumatif ini penting nah jadi tadi ya penting karena kita akan belajar disini assessment ini ya di us dan for ini adalah off-nya terakhir ya mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik pada proses Bapak ibu masih ingat filsafah Ki Hajar Dewantara ya Bapak ibu kita ini adalah petani ini semua nih kita disini di forum ini semuanya petani ya Bapak ibu ya petani yang siap untuk meluangkan waktunya ya luar biasa untuk anak-anak terdidik kita dalam merawat ya kan dalam memberikan kasih sayang kepada siswa-siswinya untuk menjadi anak-anak yang luar biasa apalagi sekarang proses belajar merdeka ya untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila ya Bapak ibu ya diberikan keleluasaan nah kita disini memberikan apa namanya tadi betul pembelajarannya ada tetap ada tapi di produk nanti kita akan diberikan kebebasan jadi menitik beratkan pada proses pembelajaran Bapak ibu ya nah kita lanjutkan nah disini Bapak ibu nih ya Bapak-bapak pembelajaran tadi asesmen diferensasi produk Bapak ibu disini ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis nah disini nih kita lihat Bapak ibu ini bentuk asesmen ya yang tidak tertulis disini contohnya ada diskusi kelas ada produk ada presentasi ada drama ada tes lisan nah coba nih sebelum saya kesini semua kena berikan ada yang mau sharing ada yang sudah pernah melakukan tes lisan Bapak ibu ini merupakan bentuk asesmen tidak tertulis ya Bapak ibu ada yang ingin sharing tentang tes lisan ada yang sudah dilakukan oke siapa nih Mangga Bu Yati silahkan Bu Yati iya Bu saya suka ini Bu kalau misalkan pada waktu mau pulang mereka saya tes dulu misalkan tentang yang tadi di diberikan terus nanti kalau yang sudah bisa jawab boleh pulang gitu-gitu satu-satu satu mereka bangga sekali Bu kalau kalau misalkan apa bisa jawab dijawab nanti saya mu saya mu gitu nanti diganti lagi nanti mereka aduh pas tinggal yang sedikit tinggal misalkan dua apa tiga atau lima baru kita berdoa sama-sama gitu jadi mereka nanti pas pelajaran berikutnya lagi wah sudah siap nih Bu Yati mau ngasih pertanyaan buat pulang gitu jadi jadi ciri khas ya Bu jadi ciri khas ya jadi ciri khas iya nah gitu aja Bu iya luar biasa ya Bu ciri khas ibu memberikan teslisan dadakan iya yang tadi diajarkan iya betul jadi anak-anak sudah siap kalau misalnya kalau mau pulang yang pulang-pulang cepat harus bisa menjawab pertanyaan dari ibu luar biasa apapun itu bentuknya itu adalah merupakan asesmen Bu tapi memang tidak tertulis ya Bu teslisan karena kan tidak kita memberikan lembaran kertas ya Bu jadi langsung menjawab gitu terima kasih ibu ada lagi ya kita ingin memberikan masuk ini curhatnya nih yang sudah memberikan teslisan selain Bu Yeti luar biasa nih Bu Yeti ya yang teslisan ada lagi ada lagi Bapak Ibu yang teslisan sudah dilakukan oke kalau tidak ada kita lihat ya di sini ini ada rubrik penilaian Bapak Ibu ini untuk rubrik penilaian presentasi atau diskusi kelas nih Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu nah di sini ada asesmen presentasi atau asesmen diskusi kelas ini ada beberapa aspek Bapak Ibu lalu di sini ada poin-poinnya poin 1 poin 2 poin 3 dan poin 4 mungkin ya guru bahasa Indonesia atau ya ini sudah melakukan ya ini saya akan memberikan memberikan contoh saja untuk dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri nanti nah ini aspek yang akan dilihat ini adalah penggunaan bahasa saat presentasi kejelasan suara saat presentasi penguasaan materi presentasi menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi penampilan saat presentasi kerapihan dan kepercayaan diri nah di sini ada poin-poin nih Bapak Ibu poin kalau anak atau siswa hanya menggunakan bahasa yang ini siswa menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak baku saat presentasi ini poin cuma satu Bapak Ibu semakin ke sini semakin baik nah di sini yang terakhir poin 4 siswa menggunakan bahasa yang sopan dan baku saat presentasi lalu juga volume pelafalan intonasi suara sangat jelas presentasi juga sangat jelas lalu materi yang ditersampaikan juga sangat baik dan dikuasai siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi penampilan juga penampilan siswa kita perhatikan ya Bapak Ibu pada saat tampil ke depan lalu percaya diri karena banyak anak-anak tampil ke depan sedang perhatikan kerapihannya ada seragamnya keluar atau rambutnya tidak disisir dulu untuk yang laki-laki ya Bapak Ibu ini juga merupakan performen nih kita perhatikan baik-baik oke siapa nih yang sudah melakukan penilaian untuk presentasi atau diskusi kelas mungkin paling sering ya Bapak Ibu melakukan ini semua ya Bapak Ibu sudah iya Pak Ade gimana nih Pak Ade iya kalau boleh saya sharing kebetulan saya sudah melaksanakan karena backgroundnya kan seni budaya ya Bu iya nah jadi saya seringnya banyak yang praktek jadi di dalam praktek itu mau tidak mau kita memang harus sudah mempersiapkan namanya rubrik terutama musik ya Bu ya misalkan praktek anak-anak tuh jadi anak-anak tuh betul-betul penampilannya yang nanti dinilai ada beberapa aspek gitu Bu iya Bapak ini masuk ke nah Bapak bisa masuk ke sini nih Pak ke drama ya Pak bisa nggak Pak seni budaya drama Pak drama ada teater ya untuk teaternya ini mungkin ya Pak ke drama nih publik drama kreativitas anak dari properti mungkin ya Pak iya betul Bu karena memang anak kan juga kreativitasnya juga yang dituntut nanti dalam penampilan walaupun secara sederhana gitu ya tidak usah tidak rumeng mahal-mahal tapi kreativitas sama kerapihan dan mungkin ekspresinya gitu ya dalam penampilan nanti juga jadi masuk dalam publik gitu Bu iya betul Pak jadi sini ada pendalaman peran ya Pak ya pendalaman peran ya jadi sisanya kita lihat dilihat dari pendalaman peran mendalami perannya di dalam drama tersebut ya Pak seni budaya mah luar biasa nih luar biasa nih banyak banget ada nyanyi bukannya Pak ya ada ya itu semuanya paket nyanyi Bu iya semua konspirasi semuanya ada nah jadi kita bisa bikin drama musikal Bu jadi kalau drama musikal yang 41 paket Bu iya rupanya musik ada tarinya ada gerakan semua ada lengkap di drama musikal ini gimana Pak dia mungkin sambutan anak-anak pada saat kalau kita lihat dari ekspresi mereka memang mereka tuh lebih ekspresif banget ya kalau diberikan kebebasan ya ketimbang kita yang menentukan kita malah anak itu kaku ibu iya betul eksplorinya keluar semua ya Pak luar biasa Bu walaupun yang ada yang masa kedarnya memang walaupun ada yang memang wah yang memang betul-betul maksimal ada iya beragam lah Bu namanya sekolah anak-anak ya Bu iya betul Pak justru itu kita yang harus apresiasi oleh kita ya Pak ya kita apresiasi mereka apapun bentuknya apapun hasilnya mereka lakukan kita harus apresiasi harus memberikan semangat kepada mereka dan kalau saran mungkin Bapak juga tadi sudah menggunakan apa yang sudah mereka punya artinya tidak memberatkan menggunakan alat-alat yang ada seadanya aja yang ada di rumah gitu ya Pak ya gak usah belilah kasar nama gitu banyak lu pakai nama juga bisa iya Pak sekarang itu banyak ini Pak kemarin waktu pada saat saya ikut ke segar beriman Pak ada KRL ya Pak Kampung ramah lingkungan itu luar biasa tuh Pak jadi mereka membuat baju-baju dari kantong kresek dari kantong kresek dari apa dari plastik-plastik kopi gitu menjadi suatu dress atau baju yang luar biasa jadi itu juga bisa tuh untuk main drama anak-anak iya menggunakan kantong kresek menggunakan apa sajalah yang ada di sekitar mereka tidak menyulitkan wah luar biasa nih Pak Adek pengalamannya yang guru seni itu memang banyak kreasinya Pak kalau guru seni apa aja jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing kepada terima kasih banyak Pak Adek yang lain juga boleh sharing ya gak usah malu-malu Bapak Ibu silahkan ya saya senang banget mendengarkannya berbagi pengalaman aja yang Bapak Ibu ya kita sharing lalu juga kita juga tidak menurut kemungkinan ini anak-anak membuat video ya ini siapa pengalaman yang sudah berpengalaman Bapak Ibu yang memberikan anak tugasnya memberikan video ini salah satu assessmentnya Bapak Ibu ya kita lihat dari skripnya kita lihat dari visualnya kita lihat juga dari audionya dan satu lagi nih Bapak Ibu durasi ya durasi pada saat pembuatan videonya kriterianya nanti kita lihat skripnya berhubungan dengan tema ya lalu ini bobot nilainya Bapak Ibu ini klasifikasinya ini skornya nah nanti kita lihat nih alur ceritanya seperti apa apakah sesuai dengan tema yang Bapak Ibu berikan lalu juga visualnya seperti apa pencahayaannya talentnya tadi penghayatan cerita nah tadi Pak Ade itu sudah bisa tuh Pak dibikin video ya Pak ya dramanya tadi dibikin video sudah bu betul wah sudah Pak wah luar biasa nih Pak Ade dokumentasi seperti untuk ya nanti juga akreditasi diperlukan Bu kalau di sekolah ya nanti kapan-kapan di sharing Pak di share hasil videonya anak-anak Pak baik kita coba iya nah lalu ini audionya juga ya Ibu Bangga Ibu Ibu Rosita silahkan Bu kalau saya menggunakan TikTok malah Bu udah zaman nih sebenarnya jadi anak nanti memilih materi apa yang sudah dikuasai dan dibuatkan TikToknya gitu wah hebat nih Ibu Rosita ibunya juga gaul nih jangan-jangan bikin TikTok juga iya 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 benar anak nanti suruh lagi haji nanti iya 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 pas bikin bagus eh pengen lagi bagus pengen lagi iya TikToknya bukan alay-alay Bu materi sama kalau kita jangan lah iya keren Bu sudah membuat apa membuat pelajaran atau pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok ya Bu ya memanian ketijaman aja Bu ketijaman anak-anak aja apa anak yang menarik gitu ya yaudahlah TikTok cobalah ternyata anak-anak menarik ternyata gitu menarik responnya malah bagus ya Bu ya benar malah respon anak-anak bagus gitu ya seneng karena ada musiknya gitu kan terus lebih short kan itunya penjelasan jadi bisa anak-anak bisa paham gitu tapi mungkin durasi jangan terlalu lama ya Bu iya paling 30 detik 60 kalau kelamaan agak ini bosen mungkin ya iya yang dikini aja Bu short aja saya belajar sama ibu nih saya bu yang terlibat sama ibu belajar TikTok terima kasih banyak guru Sito pas pengalamannya luar biasa oke bapak ibu nah sekarang ini yang tertulis nih bapak ibu ya contoh bentuk assessment tertulis disini ada refleksi ada esai ada poster ada jurnal nah kalau untuk tes tertulis mungkin kita sering banget ya hampir mungkin setiap KD setelah selesai KD melakukan ulangan harian ya bapak ibu ya terus juga PAT dan PAS nah disini saya akan tampilkan rubrik penilaian untuk jurnal diri yang tadi ya bapak ibu ya pengalamannya kenapa saya kosongkan karena disini ini adalah pengalaman pribadi anak-anak bapak ibu mereka mengisi ini nah kita kasih assessment ini kepada siswa kita ya pengalaman pada saat pembelajaran dengan kita bapak ibu nah ini bisa nih ya diberikan sebagai acuannya lalu ini untuk refleksi diri juga sama bapak ibu ya ini nanti saya ini secara umum saja makanya sini satu listnya ada IPS ada IPA bahasa inggris matematika silakan saja bapak ibu disesuaikan dengan mata pelajaran bapak ibu dialaminya seperti apa tidak sepenuhnya dialami dan belum dialami ini refleksi diri pada saat proses pembelajaran bapak ibu ya lalu ini juga nah mungkin bapak ibu sering memberikan tugas kepada anak-anak lalu anak-anak membuat laporan ya bapak ibu ya laporan praktikum biasanya nih ya atau misalnya laporan praktikum juga laporan pengamatan atau misalnya makalah ya bapak ibu ya ini adalah rubritnya kita lihat dari isi laporan yang kedua adalah sistematika lalu yang ketiga adalah estetika nah disini ada skornya ada 4, 3, 2, dan 1 bapak ibu kalau jumlah seperti biasa ya bapak ibu ya jumlah totalnya adalah 12 skornya nah nanti skor anak berapa kita dibagikan 12 disini kalau skornya 4 berarti isi laporan sangat lengkap bapak ibu seperti dari pengendal hulu latar belakang tujuan isi saran penutup dan pustaka lalu sistematika sangat sesuai sistematikanya ya yang kalau untuk pelaporan mungkin sistematika agak sedikit ini ya bapak ibu apa namanya sudah baku ya sistematikanya ya kalau baku gitu kalau sistematika pada saat membuat pelaporan ya disini karena disini ada judul kata pengantar daftar isi dan isi estetika nah ini bagaimana penampilan dari laporan tersebut ya sangat menarik menggunakan cover jenis huruf font dan ukuran kertas yang sesuai nah ini kalau ini dalam bentuk tertulis bapak ibu tapi karena sekarang kita ini merdeka belajar ya bapak ibu ya merdeka belajar jadi pada saat memberikan tugas kepada siswa otomatis kita kan memberikan kebebasan nih bapak ibu ya jadi tidak terpaku dengan asesmen tertulis mangga memberikan asesmen tidak tertulis juga boleh dalam bentuk video dalam bentuk PPT dalam bentuk pelaporan saya bukan sama bapak ibu memberikan tugas seperti itu kepada siswa pada saat praktikum mereka silahkan sok mangga pelaporannya mau seperti apa mereka maunya apa atau dalam bentuk rekaman aja ya silahkan jadi saya memberikan kebebasan kepada siswa jadi siswa tidak merasa keberatan atau mungkin di belakang ngomel-ngomel ya ih apa sih bikin laporan gitu kan kan gak suka atau capek lah bikin laporan itu mendingan saya serah langsung aja bikin monolog ya silahkan yang penting anak-anak membuat laporan praktikumnya gitu nah itu yang sudah saya lakukan nah sekarang coba nih bapak ibu ada yang mau sharing gak pada saat membuat laporan dan esai di mata pelajarannya masing-masing silahkan ada yang mau sharing tentang membuat laporan dan esai bapak ibu di mata pelajarannya mangga silahkan ada yang mau sharing seperti apa nih rubriknya ini saya cemakan cantik-cantik saja nih nah cantik dari bapak ibu gimana nih rubriknya rubrik penilaian untuk laporan dan esai silahkan bapak dan ibu ada yang ingin sharing mangga sudah pernah membuat laporan begini bapak ibu oh bu yeti dan bu ade mangga siapa duluan nih mau bu ade dulu apa bu yeti dulu ibu mohon maaf ibu ade mangga ibu ade dulu mangga silahkan ibu maaf saya tadi kan beberapa kali terlempar ya bu ya saya kalau bertanya di luar tema yang kemarin ibu pasti materi yang kemarin cuman kan saya bertanya ke bu ristiantika katanya yang bisa menjawab itu adalah ibu gitu materi yang sekarang jadi saya mau bertanya itu ya bu ya punter jadi kan kemarin yang saya dapat ketika untuk kurikulum paradigma baru ini kan kita ada yang namanya assessment awal ya bu ya diagnostik itu berdasarkan data tersebut kan kita udah dapat nih yang mana yang anak yang high skill itu ya terus yang mana yang yang sedang sama yang low nah setelah kita mendapatkan data tersebut misalkan anggaplah misalkan saya di level kelas 7 karena saya betul-betul mengejar di SMP di level kelas 7 nah dalam satu kelas itu saya sudah mendapatkan data 10 anak yang high terus yang sedangnya ada 15 dan yang low-nya misalkan ada 5 anak nah dalam satu level tersebut berarti kan treatmentnya berbeda ya bu ya ke si anaknya gitu nah saya tuh belum dapat jawaban gimana gitu sedangkan kan kalau dalam kita mengajar kan kita pasti pakai satu metode untuk satu kade itu di satu kelas gitu ya bu ya sedangkan dalam satu kelas itu anaknya itu beda-beda gitu nah kemarin itu belum ada jawaban itu eh belum dapat gambaran itu bu terima kasih iya untuk sama ibu ade terima kasih banyak wah luar biasa nih ibu sudah melakukan treatment itu ya artinya sudah dapat nih anak-anak yang high anak-anak yang medium ya anak-anak yang low ibu pada saat pembelajaran di kelas alangkah baiknya kita mengelompokkan siswa tidak sesuai tidak harus tidak sesuai dengan ini anak-anak yang high ini anak-anak yang medium ini anak-anak yang low jadi campur aja bu dibuat kelompok campur aja ibu tolong dibuat kelompoknya campur jadi ada semuanya di situ bu di satu kelompok itu ada yang high ada yang medium ada yang low ya bu ya nah ibu buat kelompok seperti itu dulu ibu mengajar seperti biasa ibu mengajar seperti biasa yang ibu sampaikan nanti ke anak-anak nanti nah nanti anak yang high anak yang high ini yang lebih cepat menangkap pembelajaran yang ibu sampaikan itu akan menjadi tutor ibu tutor kepada teman-temannya jadi sebagai ini ibu asisten ibu gitu loh bu ibu adek oh iya iya bu iya iya bu adek jadi jadi seperti itu bu jadi nanti ibu apa namanya tidak memisahkan antara si medium si yang high dan si yang low gak boleh ya bu ya tapi kita harus campur aja bu dalam satu kelompok kita kelompokkan aja misalnya lima kelompok semuanya campur disitu ada yang tiga macam itu anak-anak itu ibu memberikan pembelajaran seperti biasa nah anak yang cepat ini akan cepat menangkap ini dialah nanti akan menjadi asisten ibu gitu memberikan tutor kepada si teman-temannya yang medium dan yang long begitu bu oh iya baik kan itu untuk dari kecerdasan ya bu iya nah ini yang kemarin disampaikan oleh bu christian tika itu kita juga asesmen diagnostik itu kan ada anak yang di audio ada anak yang visual ada anak yang di titik iya sama saya juga itu treatmentnya kan pasti berbeda ya bu iya taruh asesmen awal itu saya lakukan di level kelas 7 dalam satu kelas gitu nah ketika mengajar kan pasti treatmentnya ke anak-anak yang tiga sudah saya apa sudah saya itu pasti beda kan bu nah itu gimana ketika saya realisasinya ketika saya mengajar gitu saya belum dengaran itu ya bu terima kasih ya sama-sama ibu ini pengalaman saya ya bu ya pandangan pengalaman saya pada saat pembelajaran diferensiasi nah pada saat pembelajaran diferensiasi waktu itu saya memang membagi tiga kelompok yang tadi anak-anak visual anak-anak auditory anak-anak yang kinestetik otomatis kita memberikan tiga treatment ini bu sesuai dengan gaya belajar mereka kalau anak-anak yang auditory otomatis anak-anak mendengar ya kan penjelasan kita mendengar nah terus yang visual kita berikan video berupa gambar-gambar gitu nah terus yang anak kinestetik kita berikan alat-alat kepada mereka untuk melakukan demo itu gitu atau misalnya misalnya begini ibu mau jadi kita berikan link-nya aja bu link-link videonya boleh ibu gak perlu harus cerita banyak di kelas ibu berikan aja link-nya misalnya kalau yang auditory nanti link-nya apa sesuai dengan materinya ya bu sesuai dengan materinya lalu untuk yang auditory juga boleh atau tidak melakukan treatment ini juga gak apa-apa bu ibu misalnya tiga-tiganya sama semua tapi nanti di akhir jadi gini ada yang dari perbedaan konten ada yang perbedaan produk bu kalau perbedaan konten itu ibu memberikan materinya sama tapi isi konten yang mereka di tugas akhirnya dibedakan jadi perbedaan produk namanya bu jadi perlisasi produk iya iya tadi saya ceritakan jadi ibu memberikan pembelajaran seperti biasa tapi tidak menyalahi atau atur petujuan pembelajarannya sama jadi anak-anak tadi bu saya mau pengen bentuk video boleh gak? boleh mau PPS aja bu saya mah? boleh atau mau saya mau rekaman aja? silahkan gitu jadi itu diferensiasi produk bu jadi produknya nanti yang perbeda-beda tapi tujuan pembelajarannya tetap satu gitu ibu bu Ade ya makasih bu Fitri ya sama-sama ibu sekarang kita bisa belajar bu mangga silahkan aja saya membebaskan kepada anak-anak bentuk yang pertama gitu iya luar biasa nih ibu sudah memberikan treatment dua kali loh itu gak mudah loh bu iya iya mangga makasih banyak bu Ade sharingnya makasih bu mangga yang sama iya bu Yati mangga bu Yati kalau yang tadi bu kalau kalau saya kan matematika jadi gak ada tentang membuat laporan segala macam ya bu ya tapi saya memberikan misalkan PR misalkan berapa soal lalu pada saat pertemuan lagi kita periksa nanti saya lihat tahap-tahapnya dimana oh yang si A berarti dia sudah bisa sampai sini terus ada yang sudah bisa langsung oh X sama dengan sekian ada yang ada yang bertahap-tahap nah itu bisa dilihat nanti baru saya apa saya terangkan lagi bahwa yang begini ini boleh yang ini juga boleh jadi sesuai dengan mereka pemahamannya sampai mana gitu tapi nanti pada hasil akhirnya sama gitu betul Bu bisa itu luar biasa nih Ibu iya itu bisa nanti dimasukkan ke rubriknya juga bisa Bu buat rubriknya untuk penilaian bisa iya luar biasa nih Bu Yati Alhamdulillah terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah pada sharing nah Bapak Ibu materi hari ini sudah selesai nih saya terima kasih banyak sharingnya ingat Bapak Ibu setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamannya yang mereka pemiliki luar biasa ya Bapak Ibu semua guru-guru hebat dan sebagai petani kita harus siap menerima produknya anak-anak semua terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini luar biasa nih Pak Darno sudah selesai Pak saya memberikan ini dan luar biasa antusias dari teman-teman semuanya terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua Wassalamualaikum Wabarakatuh wabarakatuh iya ada yang mau tanyakan enggak nih Pak Darno mana ya Pak Darno halo bu iya Pak Simon silakan Pak Simon mohon nambah nih bu iya di luar itu ya jadi saya saya katakan disini tidak ada anak yang nakal mungkin yang ada anak yang super aktif mudah-mudahan anak-anak kita itu yang super aktif itu bisa diberi pengertian mungkin yang saya tanyakan disini bagaimana untuk membuat rubrik penilaian untuk anak karakter karakter anak gitu bu ada enggak cara membuatnya apakah kita cukup menggunakan jurnal diri jurnal ya jurnal diri atau seperti apa ada enggak parameternya untuk karakter anak kebetulan saya tidak membuat ya Pak tapi sini ada refleksi diri ya Pak ada refleksi diri tadi ya iya ada refleksi diri dan jurnal diri nah disini kita bisa nih Pak iya Pak tadi yang ada di alami ya kan pengalamannya seperti apa pada persen belajaran nah ini merupakan refleksi diri bagi si anak tersebut dan juga kita Pak persen belajaran iya memang betul Pak tidak ada anak yang bodoh tidak ada anak yang nakal tapi anak-anak itu semuanya unik dan luar biasa Pak terima kasih Bu harus bisa membuat bahwa kita ini adalah petani yang bisa menerima kondikodat anak sesuai dengan apa namanya keunikan anak dan kita tidak boleh padi menjadi jagung Pak atau jagung menjadi padi terima kasih Bu luar biasa luar biasa Bu Pak Simon iya sama-sama terima kasih banyak nih guru-guru hebat di forum MGM PSMP luar biasa saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu saya akhiri Bapak Ibu untuk hari ini terima kasih banyak atensinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ijinnat ya Bapak Ibu Pak Darno ke mana ini? Pak Darno kembali Pak Darno dengan guru-guru hebat nih Ya Allah ya Robi Mudah-mudahan kita bertemu di Luring ya Bapak Ibu ya Ibu nanti minta share itunya ya Yang hari ini PPT-nya Oh rekamannya hari ini ya Kayaknya Pak Darno yang ngerekam ya soalnya Saya nggak bisa nutup Yang ngerekam Pak Darno Bapak Ibu senyumnya yang paling manis dong Dibuka kameranya Mana nih Ya Ya Bentar ya Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Senyum Eh Tanis-manis Tantik-tantik Luar biasa Hari ini Sudah Terima kasih banyak nih Bapak Ibu Yang sudah on kamera Pak Darno-nya kemana ya? Oke Bisa dikali Pak Darno Bapak kemana ya? Bentar sebentar Saya hubungi dulu ya Pak Darno-nya Sampai jumpa Halo Waalaikumsalam Bapak Ibu Waalaikumsalam Bapak Ibu Halo Bapak Ibu ya Tidak terlambat tadi ini dulu tadi apa perluan ya Bapak Ibu terima kasih ya Apa sekadirannya Khusus ke Bu Fitri ya Hari ini sudah mengisi di hari yang terakhir Kemudian terima kasih juga Badan Arasumber yang lainnya Para pendamping ahli ya Bapak Ibu semua Demikianlah Rangkaian Bapak Ibu ya Pembelajaran ya Asismen Dalam Kurikulum Paradigma Baru ya Yang akan kita terapkan nanti Mulai tahun 2022 Kedepan ya Kedepan ya Tapi dimulai dari sekolah-sekolah Penggerak Namun demikian Bapak Ibu harus Mengerti ya Mulai apa namanya Memahami secara pelan-pelan ya Terutama dalam proses Strategi pembelajarannya Juga asismennya Sehingga Bapak Ibu nanti Jika Tahun 2024 Itu akan kita terapkan semua Bapak Ibu Kan bisa mengikutinya dengan baik ya Nah Bapak Ibu Karena udah hari keempat ya Berarti kegiatan kita sudah selesai ya Sehingga Bapak Ibu Tinggal Menantikan mungkin sertifikat Bapak Ibu ya Sertifikat ya Terengkapi dengan pengembangan diri Yang itu nanti Yang pengembangan dirinya sudah kami share ya Sudah di share di grup Bapak Ibu tinggal Memasukkan Materi-materinya ya Resumah materi Sesuai dengan yang Bapak Ibu terima Setiap hari Hari Pertama apa Kedua apa Tiga dan empat apa ya Masukkan di situ Kemudian setelah itu Bapak Ibu Unduh ya Dan di print ya Berarti itu ya Bapak Ibu demikianlah Rangkaian kegiatan kita Semoga bermanfaat Buat kita ya Buat Belajaran ya Di depan Dalam rangka melayani anak-anak kita Marilah acara ini sama-sama Kita buka ya Kita tutup ya Maaf Tutup dengan membacakan Hamdallah Alhamdulillah Ya Bapak Ibu Terima kasih atas kehadirannya Mohon maaf Atas segala kekurangan ya Kepala kami Sama-sama Akhiris Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Teman-teman Semuanya Terima kasih Wabarakatuh Mohon izin Mohon izin keluar 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 Mohon izin keluar